Halo guys, ini cerita yang terjadi di rumahku Di kamar utama ada kamar mandi dalam yang satu plafonnya bolong dan belum diperbaiki Setiap malam sebelum tidur, anakku yang berumur 3 tahun akan gosok gigi dan pipis dulu Tapi beberapa hari ini dia selalu menolak dan menangis Dia bilang ada robot bergamis merah, berambut panjang dan matanya merah Di atas plafon kamar mandi itu Aku pikir itu hanya imajinasi anak kecil semata Tapi anakku sering rewel akhir-akhir ini Aku bawa anakku ke ustad dekat rumah yang biasanya rukiah orang Dan bener aja guys, kata ustad, ada kuntilanak merah yang mengganggu di kamar mandi Aku dibawakan air yang sudah didoakan dan disuruh disemprotkan ke kamar mandi Sambil membaca ayat kursi di dalam hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!